Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagian kulit dari tanaman ini terkelupas karena dimakan oleh hewan ternak Area terkelupasnya sudah lumayan luas Sementara untuk bagian atas ini masih subur dan cukup rindang Kami pilihatkan ini ada 3 percabangan Dengan kondisi cabang yang cukup sehat dan cukup rimbun Namun karena bagian bawahnya kulitnya terkelupas Maka nantinya akan kena imbas Ini kami pilihatkan bagian bawah yang terkelupas kulitnya Jika dibiarkan maka bagian atas juga nantinya akan mengalami kerusakan Hal ini dikarenakan suple dari akar itu akan terganggu Namun jika dibuang begitu saja tentunya sayang Apalagi ini adalah mangga jenis juen Karena hal itulah kami berinisiatif untuk melakukan cangkok Ada pun cangkok yang kami lakukan menggunakan akar bantu Dimana ada 2 metode yaitu metode himbit akar Kemudian metode yang kedua adalah cangkok susu Kami akan mulai pembahasan mengenai cangkok himbit akar Karena ini menggunakan akar bantu Hal yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan akar bantunya Bisa memanfaatkan akar bantu dari tokolan yang tumbuh liar Untuk jenisnya terserah yang penting adalah dari mangga Bisa juga melakukan semai dari biji Namun ini prosesnya relatif lama Ini kondisi ketika tokolan liar sudah kami cabut Pangkas daun bagian atas dan bersihkan akar dari tanah Setelah itu rendam di dalam ember berisi air Supaya akarnya bisa tambah bersih Kemudian kita menggunakan media tanam berupa kokopit Dan sudah kita masukkan ke dalam plastik Kembali kepada batang yang akan dilakukan cangkok Lakukan pengeratan sekarang melingkar Di bagian batang yang nantinya kita akan lakukan cangkok Kebetulan ini kami ada alat untuk pengeratnya Kemudian lakukan pengelupasan pada kulitnya Bisa menggunakan pisau Dan keratan yang di bagian atas dan bawah Adalah sebagai alat bantu Sebagai batas atas dan bawahnya Pastikan kulit terkelupas dengan sempurna Jangan sampai ada bagian yang tidak terkelupas kulitnya Kemudian bersihkan kambium sampai dengan benar bersih Bisa menggunakan pisau bagian belakang Seperti ini kondisi akhirnya Lanjut melakukan sayatan Yang nantinya akan menjadi titik temu Antara sambungan akar bantu dan juga dengan batang ini Panjang sayatan bisa disesuaikan dengan akar bantunya Sayatan wajib mengenai kayu Dan jangan sampai terhalang dengan lapisan kulit Penyayatan bisa dilakukan berulang Supaya nanti ketemu dengan titik ratanya Sehingga memudahkan menempel pada akar bantunya Sayatan sudah kami rasa cukup Seperti ini Sekali lagi pastikan sayatan itu benar-benar rata Karena ini batangnya masih relatif kecil Maka kami hanya menggunakan dua akar bantu Untuk sayatan yang satunya kami skip Metodenya sama dengan sayatan yang pertama Dan usahakan panjang sayatan bisa sama antar kedua sisinya Lanjut eksekusi ke akar bantu Ini sekedar opsi kami menggunakan perangsang akar buatan kami Ini merupakan gabungan 3 jpt sekaligus Semprotkan di bagian perakaran Tujuannya adalah supaya keluarnya akar akan lebih cepat Semprot secara merata sehingga benar-benar basah Karena yang digunakan adalah dua akar bantu Pilih dua akar bantu dengan ukuran yang hampir sama Usahakan perakaran yang berwarna coklat Panjangnya harus sama Jika tidak sama bisa digunting Supaya panjangnya menjadi sama Perakaran tersebut nantinya kita akan masukkan ke dalam plastik Yang sudah kita isi dengan kokopit Panjang plastik yang berisi kokopit Juga usahakan harus sama dengan akar Supaya akar mudah dimasukkan ke dalam plastik Kita buat jalan dengan cara melubangi dulu plastik yang berisi kokopit Dengan bambu atau kayu Lubang yang dibuat dari bagian bawah Setelah dibuat lubang Perlahan masukkan akar bantu ke dalam plastik Yang sudah ada kokopitnya Masukkan semua bagian dari perakaran yang berwarna coklat Ke dalam plastik Sehingga akar bisa tertimbun secara sempurna Lanjut lakukan pengikatan Supaya tidak lepas Tali bisa menggunakan tali rafia Kembali lagi ke batang yang akan dilakukan cangkok Untuk bagian tengah Lilit dengan tali Yang nantinya digunakan untuk penyangga akar bantu Sebelum dilakukan pengikatan Sebelum dipasangkan Kita ukur terlebih dahulu Panjang akar bantu yang nantinya kita akan sayat Usahakan sayatan sama panjang dengan batangnya Lakukan penyayatan pada akar bantu Dan usahakan sayatannya harus rata Sehingga nanti proses penempelannya bisa sempurna Penyayatan bisa dilakukan berulang Sampai ketemu dengan titik lurusnya Dan usahakan terkena kayu Jangan sampai ada kulit yang masih tersisa Masukkan secara perlahan Melewati tali yang tadinya kita dilitkan Usahakan sayatan antara akar bantu dan batang utamanya Bisa bertemu dan menempel secara sempurna Seperti ini contohnya Untuk pemasangan satu akar bantu yang lainnya kami skip Dan inilah kondisinya ketika dua akar bantu sudah kami pasangkan Sebelum dilakukan pengikatan Periksa apakah masih ada sambungan yang tidak pas Sisa dari liritan awal tadi Digunakan untuk pengikatan awal Antara akar bantu dengan cabang yang dilakukan cangkok Ikatan ini fungsinya adalah sebagai ikatan awal Setelah ini nanti kami lanjutkan dengan pengikatan Menggunakan tali rafia supaya lebih kuat Ikatan awal sudah selesai Seperti ini kondisinya Kita lanjut dengan pengikatan menggunakan tali rafia Gunakan tali rafia yang sudah dibelah atau sudah dikecilkan Pada tahap pengikatan ini Wajib benar-benar kuat ikatannya Dan sedikit memaksa antara akar bantu dengan batang Yang dilakukan cangkok Supaya bisa menempel secara sempurna Ikat di beberapa bagian Terutama untuk sambungan antara akar bantu dan juga batang Untuk tali rafia ini sifatnya tidak terlalu elastis Sehingga tidak sampai merusak akar bantu Ataupun batang yang dilakukan pengikatan Jangan lupa untuk bagian akhir dikunci Supaya tali tidak lepas Seperti ini kondisinya Pengikatan sudah selesai Tali rafia yang masih tersisa bisa digunting Supaya tidak mengganggu proses selanjutnya Ada pun proses selanjutnya adalah Melilit dengan plastik Dan disini kami menggunakan plastik braping Pelilitan dimulai dari bawah sambungan Kemudian menuju ke arah atas Pelilitan plastik harus rata Sehingga nanti sambungan dan juga batang Akan tertupi dengan rapat oleh plastik ini Lilit ke semua bagian Kemudian untuk bagian atas Tarik plastik Kemudian kecilkan Lilit berulang-ulang Sehingga membentuk kuncian Dengan kondisi bagian atas yang sudah terkunci Maka air hujan Insya Allah tidak akan masuk Kesalah-salah sambungan antara akar dan juga batang Dan prosesnya pun sudah selesai Ini kami tampilkan proses akhirnya Kemudian karena ini adalah menggunakan metode akar bantu Maka nantinya Keratan untuk bagian sini Tidak ikut tertanam yang tertanam saat turun cangkok nanti Hanyalah akar bantunya saja Karena ini merupakan akar bantu asli dari biji Maka nantinya dia akan kuat untuk memberikan suple nutrisi ke bagian atas Eksekusi terakhir adalah menutup dari akar bantu ini Dengan plastik hitam Supaya pergerakan atau keluarnya akar bisa lebih cepat Penutup dari plastik berwarna hitam diikat ala kadernya saja Tidak usah terlalu kuat Karena nanti kita ada kepentingan untuk membuka dari plastik ini Untuk memeriksa kondisi akarnya Lama periode cangkok sehingga bisa untuk dipanen antara 6 sampai dengan 8 minggu Lanjut kami tunjukkan hasilnya Ini hasil himpit akar yang baru saja dipotong dari tanaman lain Kemudian ini juga ada tanaman lain Hasil dari cangkok menggunakan metode himpit akar Ciri hasilnya adalah akarnya itu menggantung batang dari yang dikerat tidak tertanam di tanah Dan jika kondisinya sudah dewasa Maka hasilnya akan seperti ini Akar bantu yang dipasang akan membesar Kemudian akan membentuk seolah-olah seperti kaki Keratan dari batang utama lama-kelamaan akan tidak terlihat Supaya durasinya tidak terlalu panjang Maka cangkok susu nanti akan kami buatkan video secara terpisah Akan kami buat tata cara cangkok susu yang mudah dan simple dan cocok untuk para pemula Untuk metode cangkok menggunakan himpit akar Cukup sampai disini Semoga video ini bermanfaat Dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!